Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disana podcast saya Jo, kita berjumpa lagi, kita akan ngomong kembali dengan para pemain Jojo SalFC, kali ini di sebelah saya sudah ada nih top score Liga 3 As Profesisi Sumatera Barat yang tahun kemarin, top scorenya Jojo SalFC ini ada Sajid di sebelah saya, apa kabar Sajid? Sehat bang, gimana puasa hari ini? Sangat melelahkan, tapi menyenangkan, udah 3 hari ya, kita ini tes di Ramadhan ya, tetap full latihan, semangat Oke, Jid, sekarang kan akan menuju nasional ya, kalau gak salah ini bukan hal baru bagi saya, bukan hal pertama lah, ya kan? Nah, sebelumnya sudah pernah mentas juga kan di Liga 3 Nasional, bersama PSKB ya, PSKB Bukit Tinggi Nah, kalau menurut Sajid, apa bedanya di Liga 3 Nasional itu dengan di Liga 3 As Prof kita kemarin? Susahnya mungkin dimana gitu? Sangat menyenangkan, kalau di Liga 3 As Prof Sumatera Barat, lebih menyenangkan, tapi kalau udah di Nasional, sangat-sangat banyak saingan, sangat berat nantinya di Nasional Nah, kalau kita inilah, apa istilahnya itu, ingat kembali yang waktu Sajid masih di PSKB, waktu itu satu grup dengan siapa? Masih ingat lawan-lawan PSKB waktu itu? Oh, yang masih di Nasional, kemarin Banjarmasin, itu main tuan rumah, ada satu yang setelah lagi kebumen, mainnya di? Mainnya di Kendal, di Kendal, Semarang, di Jawa Tengah Jawa Tengah Waktu itu PSKB, perjalannya sampai ke tahap? Masih 80, 80 Oh, di 80 besar? Oh, tidak bisa, tidak lagi ke Ada ini, hasil yang didapat? Ada menangan, seri ataupun kalahnya? Kalau main pertama, seri Kalau main kedua, masih seri Yang main ketiga, kalah Berarti Kalah sama satu rumah Berarti empat Empat satu grup ya Oh, berarti finish di? Peringkat tiga Peringkat tiga Jadi yang lolos, satu dua ya Satu dua Nah Kalau sekarang dengan Jawa Saliusi, Sajid akan tampil lagi nih di Putaran Nasional Apa yang Sajid ingin lakukan ya? Kemarin di PSKB sudah begini ya kan? Nah, sekarang di Jawa Saliusi apa nih yang akan ingin Sajid buktikan lah gitu? Yang pertama, pengen Jawa Saliusi ini lolos Liga 2 Karena target dari Pemilik Klub juga ya, dari Bapak Alisa Rasis Oh, di Nasional nanti bagaimana menunjukkan pemain terbaik untuk tim Jawa Saliusi ini? Nah, kira-kira jadi beban gak topscore kemarin? Beban Beban ya Di Asprom kita topscore Nanti di Nasional tentu Harus buktikan lagi ya Bukan berarti selesai saja gitu ya Nah, kalau Sajid sendiri berasal dari mana? Dari si Junjung Dari si Junjung Jadi sama-sama dengan ada Yanda juga ya Ada Yanda, Fafa Fafa dari sini juga Nanti kita akan aja ngobrol semua pemain Jawa Saliusi di sana Oke, Sajid kita Mungkin di sana tunggu saja tayangannya nanti Nah, pertama kali Sajid mulai mengenal sepak bola Di usia berapa? Atau masuk SSB pernah? Mungkin bukan SSB? Pernah bermain di usia 6 tahun Udah bermain sepak bola Bermain sepak bola di kampung ya? Ya, di kampung SSB-nya namanya dulu Pobes FC namanya Lanjut Kutsnya tuh harus di alam Urus di alam Itu kuts pertama saya di Pobes FC dulu Lanjut ke SMP Ada Tim Ada Tim Children FC Oke, Tim ya Tim Children FC Yang masuk ke SMA itu Yang SMP Sama Pelatihnya Bapak Heldi Kasih Putra Yang langsung naik SMA Oh, Bapak Rispal Aryadi Ayahnya Fafa Ayahnya Fafa Kami dulu Siap tuh di SMA tuh pernah juara Suratin 2016 Usia berapa? Usia U17 U17 Itu Sajid dengan Persiju 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 2018 2018 Ya, Liga Tiga Pertama 2017 Liga Tiga 2018 Masuk kuliah Masih Persiju juga Masih Persiju juga Tapi tidak pernah main di Popnas Liga Pelajar Nasional 2017 Ya, 2017 Di Di Semarang Ini sudah kuliah atau masih SMA? Masih SMA Masih SMA Pelajar ya Pelajar ya Oke Kalau kuliah di UNP? Kuliah UNP Ambil jurusan? Jurusan pendidikan olahraga Olahraga Pasti Pasti Olahraga Nah Nah Di 2019 Di Liga Tiga 2019 Liga Tiga Tidak masuk Persiju Tapi masuk Game R Ikut di Game R Di Batu Sangka Game R Batu Sangka Memang itu Liga Tiga ya Liga Tiga Akhirnya keluar dari Ini ya Keluar dari Si Junjung Si Junjung 2020 Masuk 2020 Covid Ya, Covid ya Liga Dihentikan 2021 Masuk ke Persiju Persiju lagi Persiju lagi Liga Pas 2022 2022 PSKB PSKB Itu yang akhirnya Akhirnya Nasional ya PSKB waktu itu Renang apa tahu juara? Juara 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 PSKB ya PSKB juara Juaranya Final lawan Gasliko Ya Nah mainnya juga di Sungai Sari ya Mainnya dengan Luar biasa Kalau kayak si Agung kan Sungai Sari itu katanya Nggak asing lagi Nggak asing lagi Berarti Sajib pun sama Sama nggak asing lagi Masalahnya Ayah Orang Sungai Sari Oh Ayahnya Ayahnya Pariaman Sari Oke Berarti Yang dengan Studium Sari Sari Sudah Sudah tahu lah Sudah tahu Dimana lubangnya Sudah tahu Sudah asing lagi Makanya Bisa Kemarin top score Berapa gol 12 gol 12 gol ya Alhamdulillah 12 gol Dan Sempat ini ya Di final Sempat Cuti dulu Cuti 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 apa Cuti pernikahan Cuti Nika di leg pertama Lek pertama Tidak main Lek pertama Tidak main Tapi leg kedua Main langsung Cita gol Langsung Cita gol Adia yang Sangat berharga Adia sangat berharga Ya Oke Harusnya Selebrasinya ini Kayak Montella Kayak Montella Kayak Raul Gonzalez Raul Montella Enggak ya Nah Oke Jid Nah sekarang kita lihat Di Jossal FC Ya namanya Untuk Menuju Nasional Tentu Jossal FC sendiri Ingin Squadnya lengkap Ya kan Nah Untuk saja sendiri Kan sebagai striker Nah Datang Satu pemain Ya kan Akan menjadi Kompetitor Sajid lah Untuk mendapatkan Tempat di depan Nah kalau Sajid sendiri Melihat kondisi ini Seperti apa Sangat menyenangkan Bang Yang disumbar Lumayan Tidak ada Saingan Tapi kalau nasional Ada Banyak 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 Tadi tim-tim lain Harus Kompetisi yang baik Supaya Menjadi Performa yang terbaik Untuk Jossal FC Berarti Justru memberikan semangat Beri semangat Semangat Dalam Nasional nanti Nah mungkin Ini di kesempatan Kedua Mudah-mudahan Ini aja deh Ada rezeki Sajid juga Ada rezeki Jossal FC juga Amin bang Kalau sekarang kita lihat Harapan Setelah Semempatan Sukses Promosi Liga 1 Ini Netizen yang Sepa bola Ini komennya Jossal FC Liga 2 PSPP Barang Majang Juga Nah Kalau Momen dari Pertandingan pertama Di Liga 3 Kemarin Dari awal Pertandingan Kan PSPP Juga lawan pertama Ditutup lagi Lawan PSPP Juga di final Ada sekian Banyak pertandingan Itu yang Pertandingan mana Yang mungkin Menurut Sajid Paling Berharga Menurut Sajid Atau paling Berkesan Yang paling berkesan Dia Liga Yang pas di final Pas final Final itu Sangat Menegangkan Sangat Membuat Performa Terbaik Di final Di final Apalagi Sajid bisa Cetak gol Di leg keduanya Karena leg keduanya Lebih menentukan Terakhir Tapi yang Bertemu Pertama Lawan PSPP Cetak gol juga Berarti Membuka Dan menutup Nah Kalau keluarga Sendiri Sekarang Bagaimana Karena Mau akan Pergi Mungkin Bisa jadi 2-3 bulan Kalau misalkan Perjalanannya Panjang Nah Kalau keluarga Dulu Mendukung Enggak saja Untuk Main-main bola Seperti ini Orang tua Sangat mendukung Dari Ayah Tidak ada Tapi Mama Sangat mendukung Untuk Main bola Karir Apapun Di dukung Di dukung Juga Keluarga Kakak Kakak Abang-abang Dukung Dalam Karir Sepak bola Apalagi Kalau Sekarang Mau Ke Nasional Apalagi Nasional Kalau ini Istri Bagaimana Istri Alhamdulillah Mendukung Biar Semangat Lebih ini lagi Semangat lagi Sekarang Itu berharap Sebelum Satu Bulan Pemanggilan Kemain Yanda Pertama Yanda Sudah Dibawa Main Di Jaisal Berarti Dibawa Masuk Itu Kendalanya Ngajar Bang Sajid Juga Ngajar Di sekolah Kendala Ngajar Tidak lama Satu minggu Dipanggil Pelatih Datang Pertama Ya Agak Canggung Bang Tidak Canggung Tapi Sudah Saling Kenal Juga Teman Biasa Sering Berhadapan Juga Sudah Satu Tim Pernah Sangat Canggung Di Kedatangan Pertama Apalagi Kedatangan Mau Buah Hari Pertandingan Sangat Canggung Berarti Sajid Bergabung Sudah Mau Dekat Liga Tiga Dekat Liga Tiga Berarti Yang Waktu Josalefsi Ikut Yang Di Turnamen Di Naras Nari Nari Sajid Masuk Yang Terakhir Terakhir Sebelum Ada Tawaran Dari Ini Ada Tawaran Dari PSKB Yang Sebelum Sajid Tawaran Ada Dari Game R Beli Di Bajak PS Bungu Oke Jambi Jambi Ada Liga Tiga Sudah Tuh Gumarang Gumarang Juga Ditahan Dulu Biar Pikir-pikir Dulu Alhamdulillah Josal Manggil Ini mungkin Jodohnya Di Josalefsi Menit 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 Pendaftaran Pemain Oke Kalau Dengan GMR Atau Gemarang Pernah Berhadapan Di Lapan Besar Gumarang Delapan Besar Nah Dari Sajid Sendiri Di Nasional Nanti Apa yang Ingin Sajid Dapatkan Pengen Membawa Josal Ini Juara Supaya Melihat Kualitas Untuk Pengen Bermain Liga Liga Dua Atau Liga Satu Liga Usia Sekarang Berapa Usia 25 25 Berarti Kota Ini Sudah Masuk Kota Oke Memang Harus Dimanfaatkan Kali Ini Masa Masuk Masuk Ya Kita Tidak 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 Sekarang Sudah Ada Jalan Di Tentas Masuk Buktian Sekarang Kalau Sajid Melihat Suasana Di Josal Si Kalau Di Awal Tadi Sajid Sudah Canggung Sajid Hilangan Tapi Setelah Itu Makin Kesininya Suasana Gimana Menurut Sajid Suasana Sangat Menyenangkan Teman Asik Lawang Di Mesmi Terasa Keluarga Keluarga Besar Walaupun Ada Pemain Baru Datang Juga Cepat Ini Cepat Membaur Cepat Ada Sinyal Positif Mudah 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 Liga Dua Di Josal Si Sendiri Nah Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bersama Permain Josal Si Lainnya Sajid Terima Kasih Sajid Ngobrol Sampai Jumpa Kita Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai